Hai terjalur alorai mas jalan aloran tapi ngomong-ngomong ternabek otomatisannya ya ambil kanan siap-siap Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur sore ini saya sedang ada di lapangan Sumringa Desa Karanganyar Kecamatan Bobotsari Purbalinga kita mau ke desa Tangkisan lewat sini ya lur lewat desa desa Karanganyar Bobotsari coba kita eksplor Desa Tangkisan lewat sini katanya sih bisa kalau kalau lewat sini jadi kita akan velok kiri kita ikutin terus jalur ini ini lapangan desa lapangan Sumringa Desa Karanganyar dan di samping kanan ada SMPN 1 Karanganyar Purbalinga disini kita ambil kanan oke oke kita lurus-lurus ikutin jalur ini katanya jalur ini bisa tembus ke desa Tangkisan Purbalinga Kecamatan Rebet Hai dulu kayaknya saya pernah lewat sini tapi udah lupa soalnya udah lama banget sih kita lurus-terus terus ikutin jalur ini Hai ini juga nanti kalau kita udah di tangkisan bisa tembus ke segera ada burung yang pernah kita eksplor kalau yang belum pernah lihat videonya bisa lihat di atas Hai ini kita lurus-terus tembusnya di Gunung Ujil desa apa desa Tangkisan Purbalinga kita ikutin terus ini di sebelah kanan ada kalangan merpati penerbangan kita ambil yang kiri ini jalur-terus Hai ini jalur desa tapi lumayan rusak ini coba kita lurus-terus kita lurus ini dari sini masih jauh apa enggak kurang paham tapi kita coba dulu nah ini ada perempatan kecil apa apa yang ditulisannya ini kita lurus dulu Oke kita lanjut ini kita akan terus lurus Hai sampai menemui jalur yang Oh ini jalurnya box ini lurus lurus nanti ini kanan tapi ya kalau nggak salah ya coba tanya orang ini warga lokal misi mas-mas naik Ming tangisan tunggu ini bisa mas kayaknya mesin kecangan merepet sindang tunggu ini mas mereka sakit ini pertolong lagi terus pertigaan kanan Oke terus mas Oke kita lanjut lurus ini ternyata di depan ada pertigaan nah kita oh kalijaran kita ambil kanan ini kata mas-mas tadi yang disana di pertigaan ini kita ambil sini dan jalurnya menemui tanyakan di sini ini menuju kalijaran apakah di disani ada kali yang buat mandi jaran atau ada yang mandi jaran di desa kali eh atau ada yang atau ada jaran yang mandi di kali oke oke lurus SD negeri dua kali jaran aduh kia waduh ke aduh coba kita ikutin terus ya soalnya di sini banyak cabang pertigaan sama itu kita ambil yang mana ini coba coba ini kayaknya masuk desa jadi kita putar balik aja kita putar balik ke arah yang sana tadi nah itu mbak-mbak velok itu kita ikutin kita kalau ke arah sana ke jalan desa lagi ke jalan raya ini kita ambil kiri mungkin kita udah deket sama tangisan tinggal ngikutin jalur ini lurus terus kita ikutin terus kita ikutin terus tangisan ya tapi jalurnya lurus jalannya lurus mas tapi ngomong 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 iya siap-siap makasih oke kita lanjut lagi ini masih di desa kali jaran bu bu desa kali jaran ini ini katanya katanya untuk ketangisan masih jauh duh ini kita ambil kiri kita menemui jalur cor lagi disini jalurnya lumayan bagus disini oh itu naik jalur asfal lagi oke yuhu Bismillahirrahmanirrahim semoga jalurnya bagus terus jelur udah gak ada yang rusak ini masuk deh siapa kurang tahu kurang paham kita menemui turunan ya oh jalurnya rusak disini pelan-pelan pelan-pelan ya ada warga disitu kita lanjut lagi ini menemui jalan lika-liku lagi ini ini kayaknya lewat sini bulak terus loh pemukiman jarang nah menemui jalan rusak lagi jalur kita naik lagi menemui tanjakan ini ternyata disini saya tadi barusan tanya warga lokal lagi katanya kalau ke Gunung Mujil terus apa tembusnya tangkisan yang Desa Sindang jalurnya sangat rusak jadi kita ini ngikutin jalur ini nanti tembusnya di karangnya yang ganda suli itu waduh ternyata kita belum jadi ke Gunung Mujil karena jalurnya rusak kita juga sudah posisi sudah sore kata warga lokal kalau kesana masih sangat jauh dari sini akses kesananya juga susah itu masalahnya aksesnya jalurnya sangat rusak kalau mungkin jalurnya kayak gini terus sih oke lah kita coba kesana tapi untuk hari ini mungkin belum jadi kesana ilur tapi disini sih udah bagus pak ini udah bagus apa pemandangannya di desa sini udah bagus tuh di kiri kita kalau kelihatan tuh area persawahan bagus banget mungkin kalau yang disana segarawurung udah kelihatan itu ini kita akan ikutin jalur ini terus nanti tembusnya kata bapak tadi kata warga lokal tembusnya di ganda suli oke kita ikutin dulu nih badangan sini oke kita lanjut ini aktivitas sore hari di desa ini ada yang sedang membangun rumah ada yang naik peda keren area per desa di sini lagi-lagi untuk akses apa untuk penerangan jalan kayaknya nggak ada ini loh soalnya nggak ada tiang-tiang penerangan jalan di sini ini di bawah ada rumah bagus ini kita masih belum tahu tembus tembusannya di mana tapi ini buat pengalaman biar teman-teman kalau nyasar di daerah Bocari di area ini bisa tahu tembusannya bisa ngerti oke kayaknya kita ambil yang ke kanan oh di sini saya sudah paham ini 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 kalau ke sana ke keradenan ini tembusannya keradenan ya lor coba kita ikuti nah kalau di sini saya sudah paham ini sudah masuk tangisannya ini ini itu ada mojola kanan jalan di sini saya sudah paham ya ini kita ambil oh kita seharusnya tadi harusnya ambil kanan nah nah kalau di sini kita kesana ke desa banjaran kalau kita ke arah keradenan lewatnya sini maaf tadi lupa nah kita ambil yang ini pak kita ambil yang ini ini ya kalau di sini saya sudah paham ini nanti kita tembusannya di keradenan ini kita lewat desa tangisan oke kalau di sini jalurnya udah lalu semua karena ini udah jalur yang mau menuju ke jalan raya jadi jalurnya setau saya udah lalu semua kita turun terus nanti tembusnya di apa desa keradenan desa tangisan keradenan lanjut lurus terus ya kita turun ini masih udah masuk tangisan kayaknya loh nah tangisan itu desa yang terkenal dengan khas onde-ondenya hampir 80 warga 80% warga desa tangisan kecamatan merepet yang produksi onde-onde jadi di desa tangisan ini banyak yang memproduksi onde-onde home industry dan banyak yang berdagang onde-onde ini kita lurus terus nah kita menemui jembatan ini keren banyak yang sedang mancing kita lurus lagi kita lurus lagi kita lurus lagi dan bimba ayu wewa ada tangisa di desa tangisan dan kita lurus lagi itu di depan ada tulisan pompa paguyukan onde onde mini purbalingga berarti ini warga desa tangisan produksi undi-undi semua nih hampir ya kita sudah dekat dengan desa keradenan mungkin ini ini udah masuk desa keradenan melewati jembatan ya ini desa keradenan ini ini kita udah di desa keradenan oke ini sebelah kira ada SD Oh kantor desa kantor kepala desa ini di sebelah kanan ada lapangan lapangan keradenan kita lurus lagi ya ini di sebelah kanan udah garisuli kayaknya ini kita turun nanti langsung jalan raya nah tembusannya kita disini tembusan tadi kita nyampe disini oke ini kalau ke atas ke arah bobot sari purbalingga kita kalau ke kiri ke arah purbalingga kota dan kita ambil kiri tuh Hai ada tulisannya anda masuk desa galesli ini kalau disini kita langsung ambil kiri dan langsung arah purbalingga kota tinggal ikutin jalur ini sampai sana dan jalur ini adalah jalur provinsi jadi kita harus hati-hati soalnya ini jalur provinsi banyak bis gede lewat dan jalur ke arah Pemalang ini kalau kita ke arah bocari terus ke sana ke arah terminal ke arah Pemalang ada jalan tol juga disana jadi kita kalau lewat jalur ini hati-hati banyak kendaraan besar lewat oke kita lurus ke arah purbalingga kota ya oke untuk sekian untuk hari ini Hai kita akhiri video sampai disini lor terima kasih udah mengikuti video ini dan menonton video ini sampai selesai Hai sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk hai hai